Kelangkaan beras juga terjadi hampir di seluruh toko ritel dan sualayan di Pringseu pada Rabu Siang. Kelangkaan beras telah terjadi hampir sejak 3 pekan lalu. Di antaranya di salah satu sualayan di Pringseu kota. Menurut pegawainya, di tempat kerjanya sudah lama tidak mendapat pasokan beras dari distributor. Tidak ada lagi beras lokal, seluruh jenis dijual sualayan ini. Stok beras yang ada saat ini hanya beras kemasan 1 kg kualitas super premium, yang merupakan beras impor dan harganya Rp22.000 per kilogram. Stoknya tidak banyak dan penjualannya dibatasi. Satu konsumen hanya boleh membeli 1 kg saja. Lagi langka, susah. Susah ya. Ini ada nggak stoknya di sini? Ada kosong. Kosong. Tepatnya sudah nggak dikit. Nggak dikit. Abis gitu ya. Terakhir harga beras berapa? Yang premium? Rp6.900.000. Rp6.900.000. Ini cuma tersedia beras premium saja ya? Iya. Ini sudah terjadi berapa lama ini? Kosong. Kosong kurang lebih sekitar 3 mingguan. Oh iya 2 minggu ini kali ya? 2 minggu ini. Di mana-mana kosong gitu ya, Bu? Kosong. Kemarinya sudah mencari juga kosong. Terus harganya sendiri, Bu? Ada kenaikan harga. Mencapai berapa dari sebelumnya juga, Bu? Dari yang biasanya 65 gitu, kilo. Sekarang jadi 70-an. Kelangkan beras dikeluhkan warga dan pengusaha toko retail dan sualayan. Mereka mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkan beras yang kian hari kian parah. Asep Saifulo melaporkan dari Pringseu.